Intro Oke semangat pagi, go 100 tahun sehat Hari ini kita akan membicarakan Omega 3 Nah jadi ya apa fungsi, apa manfaat dan dari mana Omega 3 sebenarnya Maka dia nanti akan kita ceritakan Nah kenapa kita membicarakan Omega 3 Saat ini penyakit kardiofaskular luar biasa Menyerang para kaula muda Yang sangat rentan pada usia 40-60 tahun Nah 90% penyakit itu berawal dari pembuluh darah Nah begitu pembuluh darah bermasalah Maka kita akan kena namanya serangan jantung Jika ada sumbatan pembuluh darah di otak Namanya kita sebut stroke Jika ada sumbatan pembuluh darah di seluruh tubuh kita Kita katakan dia nanti itu adalah sarap kejepit Memang sarap kejepit itu banyak sebabnya Tapi salah satu adalah Itu akibat dari sumbatan dari pembuluh darah Nah jadi dunia kedokteran sekarang maju Demikian juga dunia nutrisi Nah jadi kita kenal sekarang Jika lalu pembuluh darah koroneri dari seseorang itu sumbat 60% ke atas Maka dokter akan merapat tindakan yang namanya pasang cincin Nah itu adalah sebenarnya membukakan saluran darah yang tersumbat Akibat dari kosterol Nah jadi dengan cara apa? Dengan cara memasangkan anyaman logam Kemudian dia nanti akan membuka sehingga darah itu akan mengalir Nah teknologi nutrisi sekarang Memberikan alternatif untuk penanganan masalah-masalah kardiofaskuler Jadi ini ada yang namanya omega 3 Omega 3 ini adalah minyak ikan Sering dikatakan kan minyak ikan Jadi kalau dikatakan minyak ikan itu sebenarnya ada dua Satu ya dikatakan garanti fish oil Kalau fish oil itu artinya minyak ikan yang berasal dari ikan apa saja Bisa ikan heri, bisa ikan tuna, dan lain sebagainya Yang kedua kita katakan dia nanti ya omega 3 ikan salmon Jadi artinya ya omega 3 berasal dari ikan salmon Nah apakah perbedaan dari kedua omega 3 tersebut Perbedaannya sih sebenarnya Kalau ikan salmon itu karena dia hidup di perairan laut yang dalam Maka dia nanti ya dipastikan Dipastikan dia nanti bebas dari yang namanya logam berat Nah jadi dia nanti ya tidak mengandung logam berat Nah tapi kalau dia nanti fish oil Dia nanti ya kemungkinan ya mengandung yang namanya logam berat Terutama dia nanti HG Karena dia nanti hidup di perairan ya yang tersemat Maka akan mengandung ya logam tersebut Tapi kalau ikan salmon karena dia hidup di perairan laut yang dalam Maka dia nanti ya tidak mengandung logam berat Nah jadi ya awal penemuan dari omega 3 Ya itu dulu ya ada suatu daerah di Inggris Utara Kalau sekarang namanya itu Skotlandia Nah jadi mereka ya memberikan ikan salmon itu ke ternak Nah jadi ya setelah mereka berikan Ya ternyata ternaknya itu sehat Tidak ada penyakit dan cepat asar Nah pada suatu ketika ya kaki nelayan itu tergores luka Ya maka dia memberikan atau mengoleskan minyak ikan salmon Terus ke kakinya dan ternyata seharinya kering sembuh Nah dari situlah awal penemuan ya dari omega 3 Karena omega 3 itu termasuk dia nanti yang namanya anti inflamasi Nah jadi ini ditemukan sekitar 50 tahun ya belakangan ya Nah jadi mulai dari situ para ahli-ahli mulai ya Menggali apakah dia nanti kegunaan omega 3 Kemudian memformulasikan dan memproduksi ya Dan sampai saat ini itulah yang namanya teknologi nutrisi Nah jadi ya omega 3 itu banyak ya Beredar di pasaran Bagaimana kah kita cara melihat ya omega 3 yang baik ya Omega 3 kandungan utamanya itu adalah sebenarnya ada namanya EPA dan DHA Jadi kalau kita lihat disini ini omega 3 dari produk dari sun hope Ini kandungan EPA nya itu adalah 360 miligram Kemudian DHA nya 240 miligram ya Ini adalah kandungan tertinggi dan ini ya Dibandingkan dengan produk lain ya Ini ya dua kali lipat atau tiga kali lipat Ya contoh ya Produk ya suatu produk yang sangat terkenal ya Itu nanti kandungan DHA ya itu adalah 120 EPA nya 180 Jadi artinya satu butir ya punya kita Mereka harus imbangi dengan dua butir Itu secara komposisi Tetapi ya kalau ini kita ya konsumsi ya Itu bandingannya adalah satu butir ya Punya kita akan setara dengan tiga butir mereka Kenapa? Karena ini konsentra Konsentra ini tajam Ya dia akan tajam Ya menghabiskan atau membersihkan pelak kolesterol Dalam pengguluh darah Nah itulah dia nanti ya untuk menentukan kualitas dari Yang namanya omega 3 dari kandungan EPA maupun DHA nya Yang kedua untuk menentukan kualitas dari omega 3 itu Kita harus melihat dari sumbernya Tadi saya katakan di awal bahwasannya Omega 3 sumbernya ada dua Yang pertama namanya nanti fish oil Kemudian nanti salmon oil Nah jadi ya yang terbaik itu adalah salmon oil Kenapa? Karena ya residu dari logam berat seperti HG itu tidak ada Karena dia hidup di perairan laut yang dalam Nah ikan salmon ini sekarang dia sangat-sangat terkenal Dan sekarang ada produk ya produk-produk baru ya Yang menggunakan telurnya ya digunakan sebagai suplemen Nah dipercayai itu juga ya sebagai untuk menyelesaikan masalah-masalah pembuluh darah Nah tapi yang ya itu benar ya Hanya saja ya kandungan telur daripada ikan salmon itu Omega 3 nya ya tidak terlalu banyak Karena di dalamnya juga ada faktor pertumbuhan Lipoprotein dan lain sebagainya Ya juga lemah Jadi ya yang harus ya yang harus Yang harus betul-betul kita perhatikan adalah Ya untuk membersihkan pembuluh darah Memang yang paling efektif Karena Omega 3 Ya Nah bukan ya yang lain-lain Nah artinya ya Untuk yang namanya Kita katakan dia nanti ya telur Atau kita katakan dia nanti ya produk-produk Ya seperti herbal Memang benar ya Hanya saja konsentrasi dari Omega 3 nya sangat sedikit Jika kita memang betul-betul ingin ya membersihkan seluruh ya aliran darah dalam ya tubuh kita Maka kita harus menggunakan Omega 3 Karena dia kita katakan ya spesifik Ya Nah Jadi Ya Selama ini Ya Kalau ada sumbatan pembuluh darah di jantung Ya Maka kita katakan ya dia mengalami penyakit yang lain jantung koroner Nah apa sih sebenarnya ya jantung koroner itu Nah Jadi ya Di dalam ya jantung kita itu ada dia nanti aliran darah Ada aliran darah besar dan aliran darah yang kecil ya secara umum Yang diserang itu adalah aliran darah yang paling besar Namanya dia nanti koroneri Nah Jika terjadi sumbatan pembuluh darah Apa yang menyumbat? Itu namanya adalah kolesterol Nah kolesterol itu disumbat Ditumpuk sejak usia kita dewasa Atau di masa akhir pertumbuhan Jadi kalau ya kita dari bayi sampai ke 20 tahun Itu namanya masa perkembangan Nah setelah 20 tahun ke atas itu ada dewasa Pada saat bayi sampai kita dewasa Itu tidak ada penumpukan koresterol Atau kita katakanlah relatif sedikit Karena ya kita perlu kita gunakan untuk ya energi gerak Ya dan pertumbuhan Nah setelah selesai masa pertumbuhan Maka ya kita memakan atau mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol yang sangat banyak Ya itu akan ya tinggal di dalam pembuluh darah kita Jikalau tidak kita bersihkan dengan ya omega 3 Nah coba bayangkan kalau usia anda sekarang 45 tahun Ini ada usia yang lentan Ya ada beberapa teman saya Ya sudah meninggal Ya akibat jantung koloner dan stroke Ya di usia 42 Ya di usia 45 Ya bahkan baru ini di usia 53 ada 2 orang teman saya yang meninggal akibat Penyumbuhan pengguluh darah di jantung Ya dan mereka ya menyatakan sehat-sehat saja Dan memang ya kita lihat mereka sehat Tapi ya tiba-tiba ya terjadi serangan jantung dan mereka tidak tertolong Jadi untuk usia 40 tahun ke atas itu adalah usia yang sangat awan Ya jika anda mengatakan anda itu sehat Cobalah ya diperiksa Benar-benar diperiksa Dan tidak ada salahnya untuk mengkonsumsi yang namanya omega 3 Ini bukan sintetik kok Ini ya sumbernya dari ikan salmon Artinya kita itu ya memakan ikan salmon Dan tidak ada salahnya Ya mencoba ini bukan beracun Dan ya setelah kita konsumsi ini Setelah kalau ya saya selalu mengajukan Mengkonsumsi ini adalah selama 3 hari berkurut di awal itu 2 butir Kenapa? Kolesterol yang ada dalam pembuluh darah kita itu Ya sudah banyak menunggu di mana-mana Maka kita membutuhkan ya kadar yang lebih besar Maka untuk 3 hari pertama Kita selalu anjurkan 2 atau 4 butir Agar dia nanti ya langsung bisa dibesihkan Nah setelah itu ya tergantung kebutuhan Ya bisa 1 butir bisa 2 butir Tergantungnya mana Nah jadi Jantung ya pembuluh darah jantung yang sumber itu Itu setelah 60% itu biasanya akan terasa itu Jadi tidak ada sih sebenarnya yang namanya Ya serangan jantung tiba-tiba Nah itu ya sebenarnya 3 bulan sebelum Tiga tahun sebelum ya dia kolaps itu akan terasa Ya bagaimana perasaannya Biasanya itu akan terkebas Ya sebelah tangan kiri Ya Tapi tidak terus menerus Nah biasanya dia itu nanti ya serasa seperti masuk angin Sering-sering masuk angin Maka kita selalu mengatakan ya masuk angin kita kusut ya Itu ya lega ya Nah yang paling ya yang paling nyata sih sebenarnya Gejalanya itu adalah jika terasa merusuk Ya di sebelah kiri Ya dari dada ini sampai ke belakang Nah itu sudah Kita katakan siri-siri ya Penyumbatan pembuluh darah di jantung Atau ada masalah Ya di jantung Nah kalau ada gejala seperti itu ya Kita boleh segera mengeriksakan Ya memastikan Ya Nah jadi Ya Jika lalu Ya pembuluh darah tadi Yang 60% tadi Sudah sumbat Maka dokter akan memberikan penanganan Namanya dia nanti adalah Pemasangan ring Nah Jadi ya ada anyaman logam Kemudian dimasukkan ke dalam pembuluh darah kita Kemudian dia akan dilepas kafeternya Maka dia nanti Pembuluh darah itu akan melebar Sehingga darah itu akan mengalir kembali Nah Ada yang dikatakan dengan bypass Ya bypass itu adalah Ya jikalau Ya pembuluh darahnya sudah sumbat sangat marah Ya Dan dia Kalau diberikan cincin akan pecah Ya beresiko untuk pecah Nah jadi ya Dokter akan memberikan saran untuk yang namanya bypass Ini adalah operasi yang sangat besar Nah Nah jadi teknologi nutrisi Sekarang ya Memberikan pilihan untuk itu Namanya omega 3 Nah Ya Kita sudah banyak terapi Ya teman Ya Orang tuanya teman Nah mereka akan Mereka telah dipolisi Yang namanya Untuk pasang cincin Maka kita terapi dengan Omega 3 Nah Jadi ya Omega 3 ini Dia ini akan menghabiskan sumbatan Pembuluh darah Di jantung koronel Jadi artinya Untuk menangani Seorang yang dipolis Harus pasang cincin Atau bypass Maka kita akan berikan ini Ya konsentrasi Yang sangat besar Ini kita berikan 6 sampai 10 butir perharinya Nah tergantung keadaan Nah Setelah kita berikan ini 6 butir 1 hari Ya 2 pagi 2 siang 2 malam Nah ini 3 hari Akan 6 malam Dia akan lebih segar Dia akan bertenaga Dia tidak akan sesama lagi Hanya 3 hari Ya reaksinya Nah Setelah itu Ya kita akan berikan terus Hingga sampai 3 bulan Maka dia nanti setelah 3 bulan Maka nanti boleh Ya Diperiksakan ke Ya dokter Bagaimana nanti keadaannya Jika masih ada lagi Sombatannya Maka ini akan kita berikan Tetapi keadaannya tidak sebesar Yang di awal Nah ini Ya merupakan Berita Sangat baik Ini sebenarnya Ya sebagai alternatif Penyembuhan jantung koronel Tanpa operasi Tanpa operasi Ya Bypass Ya Dan ini Kita katakan Dia nanti penanganan relatif Murah Dan ingat Ya Kalau kita konsumsi Omega 3 Bukan hanya jantung yang sehat Tapi seluruh Pembulu darah kita Jadi kalau dikatakan Dia nanti Stroke Sumbatan pembulu darah di otak Maka akan kita tangani Dengan ini juga Artinya kita mengobati Masalah jantung Tetapi seluruh tubuh kita Ya sudah Terobati Kenapa? Karena Pembulu darah itu Bukan hanya di area jantung saja Tetapi pembulu darah itu Di seluruh Ya Tubuh kita Dan perlu diingat Ya Kadang-kadang Ya Karena ada Yang dikatakan Fasilitas Ya Fasilitas Untuk pasang cincin Maka kita selalu memilih Ya Untuk Ya Memanfaatkan Fasilitas tersebut Nah sementara Ya Kalaupun kita memilih itu Jikalau satu titik Atau satu area Di area jantung kita Dipasang cincin Besar kemungkinan Di area lain Tahun depan Atau dua tahun lagi Atau tiga tahun lagi Itu akan Sumbat Maka kita harus Pasang cincin Kembali Demikianlah seterusnya Maka saya pernah Ya Tahu orang Sampai Lebih dari sepuluh Cincin di jantungnya Wah ini luar biasa Ya Nah kenapa Seperti itu Ya Karena terakhirnya Memang seperti itu Jikalau Ya Sumbat 60% Maka kita Pasang cincin Jikalau di area lain Sumbat lagi Ya Atau kah Di area setahun Atau bahkan Tiga bulan ke depan Maka itu akan Dipasang cincin Kembali Nah Kalau dengan Kerapi Omega 3 Ini akan 100% Artinya Ya Pembulu darah Yang kita tangani Sekarang adalah Penyumbatannya 80% Itu akan Mulai habis Terkikis Bagaimana Yang 40% Otomatis dong Ya Bagaimana Yang 20% Wah otomatis dong Ya Nah Dan perlu kita ingat Ya Secara umum Sudah kita Teliti Dan kita amati Kalau Kalau dia nanti Yang pasang cincin Itu tenadanya Tidak kembali 100% Ya Dan mereka Ya Tetap butuh Obat Nah Jadi ya Bagaimana dengan Kerapi kita Nah Kalau Kerapi kita ini Ya Nah Jadi ya Kabar baik ini Ya Kita harapkan Ini ya Di respon Oleh masyarakat Artinya Jikalau kita Memkonsumsi ini Ya Maka kita akan Jauh lebih sehat Ya Dibandingkan dengan Ya Terapi Yang selama ini Yang kita kenal Ya Dan Ini tidak mahal Ini kita katakan Relatif Sangat murah Dibandingkan dengan Penanganan Ya Yang secara Konfesional Nah Jadi Ya Harapan Kita Dari dunia Nutrisi Ya Dengan Mengkonsumsi Omega 3 Maka Pembulu darah kita Sehat Jantung kita Sehat Ya Maka tidak Akan mengalami Yang namanya Stroke Ya Sarak terjepit Hipertensi Dan lain sebagainya Ya Oke Semangat terus Go Serastauan Sehat Selamat menikmati